Intro Wakapolde NTT memberikan bantuan kepada warga Pulau Kera Kabupaten Kupang Bantuan yang diberikan ini dalam rangka bakti sosial Sambang Nusa Dan juga kerja bakti dalam rangka Hood Corps Pol Air Route ke 67 Dalam rangka Hood Corps Polisi Air Polde NTT ke 67 Wakapolde NTT Brigadir Jenderal Polisi Victor Manopo Dir Pol Air Polde NTT Komisaris Besar Polisi Budi Santoso Beberapa perwira jajaran utama Polde NTT serta bayangkari Pol Air Route Polde NTT Melakukan kegiatan Sambang Nusa Bakti sosial dan kerja bakti di Pulau Kera Kelurahan Sulamu Kabupaten Kupang Wakap Polde NTT mengatakan kegiatan Sambang Nusa Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dir Pol Air Polde NTT Guna mendekatkan diri kepada warga khususnya warga di pulau terluar NKRI Dalam kesempatan ini Wakapolde dan jajaran membagikan air bersih sebanyak 10 ton Meinstan dan perlengkapan olahraga seperti bola dan pakaian olahraga Ya ini kan kegiatan rutin ini yang memang jadi program daripada di pulau air Jatuh-jatuh rumah yang menunjukin lah Polau terluar, polau terlengkau yang menengkap Nah pulauan hari ini laksanakan pertempatan dengan rangkaian kegiatan lantauan terlengkau Terlengkau masyarakat di Pulau Keran tadi sekitar 10 ton Terlengkau terlengkau dan peralatan olahraga Sudah berapa kali Sambang Nusa yang dilakukan? Sambang Nusa rutin kita laksanakan 1 bulan 2 kali Hitung-hitung dalam setahun ini sudah sekitar 2 kali Udah 12, lebih 14 kali Sementara itu salah seorang warga Pulau Keran mengucapkan terima kasih Atas kunjungan serta bantuan dari Wakapolde dan jajaran Polde NTT Sebagai suatu bentuk kepedulian dan warga berharap Tali Silaturahmi ini dapat terus berjalan untuk seterusnya Perasaan saya lega karena ini kesempatan yang ketiga Saya bertemu dengan orang nomor 2 di Polde NTT Jadi saya dan masyarakat sangat senang Karena kami masih diperhatikan oleh polisi di Polde NTT Ya walaupun mereka membawa sambungan buat masyarakat Tapi kami tidak menilai dari bantuan yang mereka bawa Pulau Keran sendiri dihuni oleh 114 KK dengan jumlah 414 jiwa Dan seluruhnya berprofesi sebagai nelayan Warga juga meminta bantuan Wakapolde untuk berkoordinasi Dengan pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT Dalam mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Dimana seluruh warga di pulau ini tidak mempunyai kartu keluarga dan KTP Sehingga mereka sulit mengakses perizinan Bahkan pelayanan kesehatan dan pendidikan pun sangat sulit mereka dapatkan Dari Pulau Keran Kabupaten Kupang, Rudri Tugutim, Ainyus memberitakan